Milisi bersenjata Lebanon, Hezbollah menyatakan telah menembak pos militer Israel dengan 62 roket sejak hari Sabtu, 6 Januari 2024. Penembakan tersebut dilakukan saat pertemuan PM Lebanon dengan pejabat Uni Eropa, Joseph Borrell. Borrell mengingatkan kepada Lebanon agar tidak ikut terseret dalam konflik antara Israel melawan Hamas. Militer Israel mengatakan sebelumnya bahwa sekitar 40 roket ditembakkan ke pangkalan pengawasan udara Meron. Kemudian mereka membalasnya dengan menyerang sel teroris yang ikut serta dalam peluncuran tersebut. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan. Pada hari Sabtu, kelompok Jamaah Islamia Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menembakkan dua tembakan roket ke Kiryat Shmona di Israel Utara. Hezbollah dan tentara Israel terus saling baku tembak di sepanjang wilayah perbatasan. Satu serangan Israel masuk jauh ke dalam wilayah Lebanon dan menghantam sebuah rumah hampir 40 km dari perbatasan, kata koresponden Al-Jazeera di Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.